Oke, bersedia di Kujung Nekoro, Kujung Nekoro, video aktivitasnya di majelis kaji dan juga komunikasi aktivitasnya di hari ini. InsyaAllah akan bersama kita yang menyampaikan tausiyah, ilmu-ilmunya, bikin ibadah. InsyaAllah akan bersama kita yang menyampaikan tausiyah, ilmu-ilmunya, bikin ibadah. Selanjutnya berikutnya, saya berikan ke satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qa'il mayyuridillahu bihi khayran yufaktihu kittin. Wa ala alihi wasrahmi ajma'in amma ba'ad. Yang saya hormati kedua majlis tablik dan juga ta'mir masjid al-khidmat. Bapak-bapak ibu jamaah kuliah ahad pagi yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah SWT nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan. sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk tafak kovidin untuk mendalami agama melalui kuliah ahad pagi pada kesempatan yang cerah ini. salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada jurnian kita Nabi Muhammad SAW keluarganya sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba mendalami sebuah topik yang cukup penting untuk kita coba pahami dan nanti tentu bagaimana kita mengimplementasikan pemahaman kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. yaitu topik yang berkaitan dengan makna ibadah dalam perspektif atau dalam pandangan Muhammad SAW. jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ketika kita bicara tentang Muhammadiyah maka lahirnya Muhammadiyah itu lahir karena Mbah Yahya Ahmad Dahlan itu terinspirasi dari surat Ali Imran ayat 104 sehingga Yunani disebut ayatnya Muhammadiyah tapi sebenarnya ayatnya umat Islam semuanya karena ayat ini sangat populer maka secara umum orang Muhammadiyah itu paham ayat ini yaitu waltakum minkum umah ada sebuah perintah supaya ada sebuah komunitas ada sebuah kelompok yang mengajak kepada Islam kalau menurut Ibnu Mardawah ilal khair kepada Islam itu maksudnya itiba ulqur'an wa sunnahi itu mengikuti alqur'an dan mengikuti sunnah nabi itu sebagaimana dalam kitab usir yaitu Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Ash-Shawqan dari sini Mbah Yahya Ahmad Dahlan memahami bahwasannya ada sebuah teologi keumatan bahwasannya di dalam mengembangisi dakwah harus ada sebuah komunitas Mbah Yahya Ahmad Dahlan merenung dan mencoba memahami makna ayat ini melalui tafsir Al-Manar yang sebenarnya ditulis oleh Syekh Muhammad Ridho tapi isinya berkaitan dengan pemikiran-pemikiran gurunya yaitu Syekh Muhammad Abdul yang mana kelompok ini kelompok yang mengajak kepada kebaikan sehingga Muhammad Jiyah lahir sebagai haroka Islam ya gerakan Islam mencoba memahamkan Islam kepada umat yang sudah Islam sendiri yaitu dengan pemikiran tafsir pemikiran apa? pembaruan dan juga Islam ini perlu didakwahkan kepada non-muslim wa yakmuruna bil ma'ruf karena kita memahami Islam maka Islam ini harus didakwahkan sehingga dakwah itu pada dua bidang itu wa yakmuruna bil ma'ruf yaitu mengajak kepada yang baik yaitu kepada ketaatan kepada Allah dan mencegah kepada yang mungkara sehingga disini Muhammad Jiyah lahir sebagai haroka da'awiyah gerakan dakwah yang mana dakwahnya ditujukan kepada Duhal yang pertama yaitu amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan maka Mbah Yayi Ahmad Jalan ketika membaca surah Al-Ma'un maka Mbah Yayi Ahmad Jalan terinspirasi Al-Ma'un ini harus direalisasikan dalam kehidupan maka lahirlah apa? PKU lahirlah apa? Panti sesuatu ketika Mbah Yayi Ahmad Jalan mengajarkan Al-Ma'un ini semua muridnya sudah hafal sudah bisa memaknai sudah tahu apa? tafsirnya tapi kekurangannya belum diimplementasikan di dalam kehidupan sehingga diantara muridnya ada yang namanya Suja ini tokoh pendiri PKU komplain kepada Mbah Yayi Ahmad Jalan Mbah Yayi jenengan kok mengajarkan surat ini tiga bulan padahal kita sudah apa? memahami kemudian Mbah Yayi Ahmad Jalan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan ayat ini di dalam kehidupan apakah kita sudah memiliki kepekaan sosial apakah kita tanggap terhadap problematika di masyarakat bahwasannya agama harus hadir sebagai solusi di dalam apa? problem di masyarakat dengan Al-Ma'un lahirlah apa? PKU dengan Al-Ma'un lahirlah apa? Panti aswad kalau jenengan pak atau bu jenengan surat apa yang jenengan renungkan apa? surah Al-Baqarah ya temanya apa? sapi diimplementasikan dalam apa? peternakan gitu ya tembahi Ahmad Jalan dengan satu surat saja lahirlah gerakan sosial yang luar biasa ini dengan apa? PKU dengan apa? panti aswan maka Muhammad Jaya itu betul-betul menunjukkan sebagai gerakan apa? dakwah ya tetapi bapak dan ibu sekalian yang dimeliatkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bicara Muhammad Jaya jangan sampai Muhammad Jaya itu hanya dipahami sebagai haroka Islam ya gerakan Islam jangan sampai Muhammad Jaya itu hanya dipahami haroka dakwah tetapi kita lupa bahwasanya Muhammad Jaya itu juga haroka tu tajjid yaitu gerakan apa? pemberuan sehingga kita perlu untuk mencoba memahami sebenarnya yang dimaksud dengan tajjid tajjid pemberuan dalam Muhammad Jaya itu apa? kalau kita tidak pernah mengkaji tarjid tidak pernah menyelami buku-buku Muhammad Jaya misalnya HPT ini HPT jilid pintu bapak dan ibu sekalian jilid 1 jilid 1 kita sudah membeli berapa HPT bapak dan ibu sekalian? jilid 1 dan jilid pintu? jilid 3 jilid 2 nya belum belum dipublikasi karena ada beberapa notulen Monaster Jaya yang belum ditemukan yang mudah-mudahan pasca Monas atau pasca Mu'tamar ke depan ini sudah dipublish jilid 2 dan juga di Muhammad Jaya ada fatwa tarjid fatwa tarjid itu biasanya dipublish di rubrik tanya jawab di SM itu suara Muhammad Jaya kemudian dari sekian fatwa itu dipublish menjadi buku yang namanya TJA TJA apa pak? itu buku? nah tanya jawab agama sudah ada berapa jilid sekarang? bingan pak? yang tanya jawab enam yang tanya jawab bingan mau? tujuh sudah ada delapan jilid berarti jenengan kalau ingin paham tentang paham Muhammad Jaya referensinya itu kitab kuningnya orang Muhammad Jaya meskipun juga kertasnya apa? putih jadi HPT jilid 1 dan 3 kemudian TJA tanya jawab agama ada delapan jilid minimal jenengan di rumah punya sepuluh buku atau referensi tadi yang merupakan apa isinya tentang paham keagamaan Muhammad Jaya yang coraknya apa? tajjid nah untuk memahami tajjid ini maka dalam pandangan Muhammad Jaya tajjid itu memiliki dua makna dalam bidang akhida dan ibadah tajjid itu artinya tajrib yaitu apa? kemurnian Muhammad Jaya ingin mencoba memahami agama Islam ini sesuai dengan kemurniannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga sejak awal Muhammad Jaya lahir dengan jargon dengan slogan apa? arujud ilal quran wa sunnah kembali pada quran dan sunnah kok kembali apakah dulu pernah sempat pergi atau meninggalkan jawabannya bukan maksudnya bukan kalau sekarang Muhammad Jaya kembali dulu pernah apa? meninggalkan bukan macam itu atau makna rujuk bahasa Arab itu lawannya apa? ada talak ada tolak ada rujuk dulu mentala alquran dan sunnah sekarang kembali kayak suami istri nikah kemudian mentala kemudian apa? kembali lagi misalnya bukan macam-macam itu maksudnya Muhammad Jaya mencoba di dalam memahami agama ini sumbernya yaitu quran dan sunnah sunnah itu dalam pandangan Muhammad Jaya diistilahkan dengan apa? sunnah apa? makbulah makbulah hadis sohih saja padahal hadis itu bisa dibagi menjadi tiga secara kualitasnya ada hadis sohih ada hadis nama? hasan ada hadis za'if kalau istilah yang digunakan oleh Muhammad Jaya yaitu as-sunnah as-sohihah seolah-olah Muhammad Jaya hanya pakai hadis sohih artinya hadis hasan itu terolak padahal di dalam praktik kita pak atau bu kita tetap menggunakan hadis hasan contohnya apa pak atau bu dengan melakukan sholat ijen sholat apa? idul fitri dan idul adha apa yang membedakan sholat ijen dengan sholat yang jumlahnya dua rokaat yaitu sholat apa? jumat sholat apa? kobliyah sholat apa? sholat apa? subuh yang membedakan apa? pak atau bu yang membedakan hanya dalam sholat ijen ada takbir yang disebut takbir apa? azza wa'id takbir tam bahan jumlahnya berapa? dua belas seba'an fil ula tujuh di rokaat pertama wa khomusan fil akhirah dan lima di rokaat yang ke dua itu yang membedakan sholat ijen dengan sholat yang jumlahnya dua rokaat ternyata hadis-hadis yang bicara tentang sholat ijen itu tidak ada yang sohi tidak ada yang sohi meskipun riwayatnya banyak semuanya do'if kalau kita tidak menggunakan hadis hasan karena hadis tadi do'if do'if kalau riwayatnya banyak itu yukau wibak duha satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga menjadi hasan disebut hasan apa pak? atau bu? hasan li do'ire bahasanya bisa ditangkap ya? atau enggak? terlalu tinggi hasan li go'iri kalau hasan li go'iri boleh diamalkan nah kalau kita menggunakan sunnah sohihah saja atau wakati sohihah saja berarti dalam pelaksanaan sholat ijen kita tidak menggunakan takbir jawa'id pak atau bu? kalau jenengan sholat i terus imamnya enggak takbir jawa'id jenengan komplain atau enggak? pak atau bu? setelah sholat komplain atau enggak? komplain kenapa bu? jenengan komplain komplainnya apa pak? laki iki ya bu ngelakoni sholat i tapi rasanya koyok sholat apa? koyok sholat duha kan waktu sholat duha sama sholat i kan sama ini saja ada khutbahnya kalau enggak ada takbir jawa'id berarti berarti tidak terasa kita melaksanakan sholat idm padahal hadisnya itu itu tapi karena duha'id jumlahnya banyak maka statusnya menjadi hasan itu yang disebut hasan riwayri dan itu bisa dijadikan sumber hukum sehingga sehingga tahun 2000 di Monastarju di Jakarta istilah sunnah suhihah dalam Muhammadiyah itu ditafsirkan ulang atau dijelaskan pemahaman yang dimaksud pemahamannya adalah sunnah makbulah sunnah atau hadis yang bisa dijadikan sumber hukum yang meliputi hadis suhih dan hadis hasan tapi kalau hadis do'if tidak dipakai sehingga di Muhammadiyah jarang seorang da'i bicara tentang hadis-hadis do'if meskipun dalam konteks fada'ilul amal keutaman keutaman apa amal jarang kita temukan seorang da'i mengutip hadis do'if meskipun hadis do'if itu menggiurkan kalau bicara genjaran luar biasa dan melebihi dari keterangan yang ada dalam hadis sahih siapa yang melakukan ini dapat ini melakukan itu dapat itu karena hadis do'if tadi tidak masuk sunnah makbulah maka dalam pandangan Muhammadiyah tidak bisa dipakai sehingga di sini ada tadjid yaitu pembaruan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dalam memahami agama kalau bidang akidah maka sumber akidah itu ya Quran dan sunnah sehingga tadjid kita maknanya apa? purifikasi Muhammadiyah mencoba mengajarkan atau menawarkan apa yang disebut dengan akidah safiha akidah yang benar sehingga dalam HPT kita tahun 1929 ada namanya kitab iman kitab yang berbicara tentang apa? iman disitu Muhammadiyah menjelaskan apa yang disebut dengan usul al-aqo'id as-safiha pokok-pokok akidah yang benar ada enam pokok itu iman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada kitab-kitab dan seterusnya dan Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengidap sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit akidah yang diistilahkan dengan apa? TBC S T nya apa? takhayul 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 itu hayalan jenengan menganggap apa? ada makhluk yang bisa mendatangkan apa? kesialan kalau jenengan naik mobil di jalan nabrak bapak atau itu? kucing yang jenengan lakukan apa? kucingnya diambil kemudian apa? dikubur pakai moring kenapa demikian? ada kekhawatiran kalau enggak demikian nanti mobilnya bakal nabrak oh perang akan mobilnya akan mendapat apa? kesialan kemudian hari mobilnya betul-betul nyerempet orang ketika sudah nyerempet orang sikapnya bagaimana Pak? mobil tarik kencang kemudian apa? lari ya kan? itu yang disebut apa? takhayul kemudian bid'ah yaitu apa? menambah dalam masalah agama ya kemudian ada hurafat hurafat itu apa? cerita mistik bagi masyarakat yang hidup di dekat laut selatan ada seorang penunggu yang menguasai laut selatan disebut apa? nirorok itu akhirnya setiap bulan surah dikasih apa Pak? sedekah yang dinamakan apa? sedekah larung laut di beberapa desa ini enggak pun tenang ada kepercayaan di setiap desa ada Mbah Mbah apa? Mbah Danyang yang dilakukan apa? nah itu takut Tamanan Ibah Danyang bakal ngamuk ada sebuah mistik-mistik ada kekuatan yang seolah-olah menyeimbangi kekuatan Allah kemudian S-nya yaitu apa? syirik gitu nanti kita lihat ya di dalam habiti kita abad ziarah kubur dalam kitabun jenazah yaitu putusan 1936 di Muqtamar seperempat abad di Jakarta 1936 Muhammadiyah sudah membuat judul namanya ziarah kubur apakah kita di Muhammadiyah itu anti ziarah kubur Pak? tidak kita di Muhammadiyah tidak arti ziarah kubur tapi ziarah kubur itu dipahami memiliki dua makna nah yang pertama ziarah kubur ini apa? zikrun lilmaut mengingat ke matian maka dalam habiti kita dikatakan zuru al-kuburah zuru ziaralah ziaralah kamu sekalian al-kuburah ke kuburan liden kubur al-akhirah supaya kita ingat akan mati itu yang sering dilakukan oleh nabi ke mana? batik yaitu sebuah makam yang dekat dengan masjid apa? Nabawi nabi itu suatu malam nabi itu kan punya beberapa istri suatu malam nabi berada di rumahnya Aisyah ternyata ketika di rumahnya Aisyah malam-malam nabi keluar Aisyah istri yang paling apa? Aisyah itu istri yang apa? istri yang paling cantik kemudian istri yang apa? istri nabi yang paling dulu perawan sendiri sendiri tapi ketika nabi berada di rumah Aisyah nabi malam-malam tengah malam malah apa? pergi kira-kira Aisyah cemburu atau nggak? nabi ini mau kemana ini kok? saya itu sudah istri yang paling cantik kemudian apa? dulu paling perawan sendiri paling muda sendiri akhirnya yang dilakukan Aisyah nabi digiting ini kayak jeningan bu kalau bapaknya malam-malam kok mau tuh ini mau kemana bapak ini dikiting apa nabi ini ke rumah istrinya yang yang lain ternyata setelah dikiting nabi malah apa? pergi ke tiba Aisyah mendengar doa yang dibaca oleh nabi ketika ziarah kubur ketika mau masuk kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya barokah barokah cemburunya Aisyah bu itu jadi apa bu? jadi ilmu kalau jeningan bu cemburu kepada bapaknya jadi apa bu? nah jadi masalah itu bedanya jenengan sama Aisyah kalau Aisyah cemburu pada nabi jadi ilmu tapi kalau jenengan cemburu kepada bapaknya jadi masalah nah ini menunjukkan nabi memahami bahwasanya ziarah kubur itu fungsinya apa? tadi mengingat kematian kemudian yang kedua apa? wadua'unlin mayyit mendoakan mayyit karena wadua'unlin mayyit maka di dalam HPT kita juga dijelaskan ada dua hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang melakukan ziarah kubur yang pertama wassualu lil mayyit minta kepada mayyit jenengan pak atau bu punya bisnis punya apa? dagangan kok gak ada pelanggan gak ada apa? customer kok rizkinya apa? serat supaya bisa lancar yang jenengan lakukan apa? pak atau bu? perempuan pergi ke mana? pergi ke Dukun atau ziarah ke Sunan Sunan apa biasanya? Sunan Waco disana mah? meminta bah itu kutumu ini loh dagangan tapi gak laris-laris mintanya kepada siapa? orang yang mati padahal dalam pemahaman kita ziarah kubur itu maknanya mendoakan orang yang mati orang yang mati itu didoakan bukan diminta doanya itu contoh tadi pemahaman Muhammadiyah dalam masalah akidah yaitu tajdiq kemudian yang kedua ibadah maka ketika kita bicara ibadah juga sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunan sehingga dalam habiti kita banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan tajdiq dalam masalah ibadah contohnya ini saya cuma menjelaskan Muhammadiyah ya bukan bukan mengkritik yang lainnya misalnya kenapa kalau kita dalam sholat kita tidak pakai sayidina jenengan di dalam HPT kita itu redaksi sholawat itu tidak ditemukan tambahan apa? sayidina maka dalam HPT kita dikatakan tajdiq dimana tajdiq 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 yak dikatakan Allah salli ala Muhammad tidak ada tambahan Allah maaf sayidina Muhammad apakah kata sayidina itu tidak baik maknanya baik baik baik, tapi dalam masalah ibadah berlaku kaedah al-aslu fil ibadah al-tahrim hatta yadulla dalilu ala khilafi atau al-aslu fil ibadah al-gutlan hatta yadulla dalilu ala khilafi hukum asal ibadah itu haram atau batal sampai ada dalil yang memperintahkan. Ketika HPT kita menyebutkan redaktif sholawat itu ternyata yang dikutip dalam HPT kita wafil um, dalam kitab apa? al-um, sekarang kan siapa? imam? syafi'i, an kaab ibn ujroh, dari sahabat namanya kaab ibn ujroh Nabi ketika mengajarkan sholawat dalam sholat kepada sahabatnya Nabi bilang apa? Allahumma salli ala Muhammad tidak disebutkan sayidina sehingga kita dalam masalah ibadah ya tidak berani menambah sayidina tapi kalau kontennya di luar ibadah, kayak saya ngaji ini pembukaan saya bilang Allahumma salli ala sayidina Muhammad, boleh atau enggak? boleh, karena pembukaan atau ceramah ini bukan ibadah makhdo ibadah itu hanya berlaku dalam apa? ibadah makhdo apa ibadah makhdo? ibadah yang keifiyahnya, kata caranya sudah ditentukan oleh syarif oleh Allah atau Rasulnya yaitu sholat ibadah makhdo atau enggak? makhdo dalilnya apa? Nabi bilang sholatlah kamu sebagaimana engkau meru'yah aku rukyah itu apa? melihat tapi jenengan apa bisa melihat Nabi? tidak, padahal perintah sholat suruh melihat Nabi, jenengan bisa melihat Nabi sholatlah kamu karena ru'yah itu mulus sebagaimana engkau meru'yah aku sholat, rukyah itu apa? melihat tapi jenengan bisa enggak? tidak nah bagaimana kita memahami ru'yah disini? mau perintahnya meru'yah kok dalam konten apa? sholat jenengan mau meru'yah sholatnya Nabi sudah tidak? bisa sehingga kata ru'yah ini tidak dipahami melihat secara kasat mata tetapi dipahami ru'yah bil'ilm yaitu ru'yah dengan ilmu pengetahuan supaya kita sholatnya sesuai dengan Nabi yang kita lakukan apa? membaca hadis-hadis yang bicara tentang sholat tapi kita tidak bisa meru'yah sholatnya Nabi secara kasat mata yang kita lakukan dengan ilmu itu contoh nah berikutnya tajdid dana mu'amad jiyah itu dipahami tajdid itu artinya dinamisasi mu'amad jiyah bisa berkembang sesuai dengan konteks apa? zaman dan ilmu pengetahuan ini dilakukan oleh mu'amad jiyah dalam bidang mu'amad jiyah ini jenengan ingat-ingat istilahnya apa? mu'amad jiyah mu'amad jiyah itu apa? yaitu interaksi-interaksi sosial atau permasalahan-permasalah apa? sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi angtum a'lamu apa? bi umuri dunia ku kamu yang lebih profesional yang lebih mengetahui dalam apa? permasalahan agamamu hadis ini menarik karena hadis ini memiliki sababul murud sebab munculnya atau turunnya apa? hadis kalau ayat Al-Quran itu disebut apa Pak? sababun nuzul kalau hadis apa? sababun murud sababun murudnya apa? suatu saat Nabi itu lewat petani atau pekebun kurma mereka sedang melakukan talqih talqih itu apa? penyerbukan kurma apa? jantan dan petina disarikan itu supaya apa? supaya berbuah kalau jenengan juga gitu Pak atau Bu? kurma nijenengan punya kurma? enggak yang punya apa? salah yang kita juga punya salah itu kan cari yang jantan dan petina supaya berbuah tapi ketika itu Nabi memiliki pandangan enggak usah dilakukan talqih tidak usah dilakukan apa? penyerbukan biar terjadi penyerbukan secara alami tapi ternyata setelah tiba musim panen Nabi lewat ke petani kurma tadi atau ke pekebun kurma Nabi bertanya bagaimana hasil bagaimana hasil panenmu maka para sahabat komplain ya Rasulullah kamu dulu bilang gini dan gini artinya panennya gagal gagal total tidak jadi panen setelah itu Nabi bilang angkun aklamu biunguri dunia kamu yang lebih profesional dalam masalah keduniaanmu artinya Nabi disini memiliki pandangan berdasarkan pengalaman hidup bukan bicara tentang wah yu karena tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah Nabi sebagai manusia biasa ketika dagang yang mungkin untung mungkin rugi tapi Nabi sebagai Nabi atau pemberi syariat tidak mungkin terjadi kesalahan dalam konteks tadi dalam pandangan Muhammadiyah itu disebut muamalat duniawi artinya kita memiliki peran untuk bagaimana apa mengatur keduniaan kita sehingga berlaku kaidah disini al-asrufil muamalat apa al-ibaha hukum asal dalam bidang muamalat itu apa pak atau bu buli contoh muamalat duniawi apa pak atau bu dengan pakai pakaian pakaian itu berkembang sesuai dengan adat atau ada ketentuan ya pak kalau menurut Pak Allah jelas ya itu ketentuan apa syariat tapi modern pakaian dengan orang jawa pakai pakaian apa pate yang kebaya selama itu menutupi awrot sesuai dengan ketentuan syari maka buli saya ketika di Mesir saya suka pakai batik disana banyak orang tanya ini pakaian apa kok aneh gitu artinya pakaian itu muamalat apa duniawiya yang penting pakaian kita sesuai dengan apa syari yaitu menutup awrot misalnya saya pakai baju ternyata baju disini sifatnya fleksibel bisa berkembang sesuai dengan zaman karena itu wilayah muamalat duniawiya bapak dan sekalian ujumliyakan Allah tadi kita bicara tentang ibadah ketika kita bicara tentang ibadah maka apa yang disebut dengan ibadah ibadah secara bahasa itu paling tidak memiliki empat makna yang pertama artinya to'ah to'ah itu apa ketaatan orang yang beribadah itu orang yang ta'at ketika kita sholat artinya kita ta'at kepada Allah ta'at kepada Rasul karena Allah berfirman wa'akimu sholah wa'atu zakah kita dianjurkan untuk melakukan sholah ibadah juga maknanya orang yang melakukan ibadah artinya orang yang tunduk tadi wa'atu zakah ada perintah ibadah yang kaitannya dengan harta karena ibadah itu tidak hanya ibadah fisik tapi juga ada ibadah yang berupa materi bahwasannya di dalam kepemilikan harta kepemilikan kita itu nisbi artinya tidak absolut karena kepemilikan yang absolut hanya milik Allah harta yang kita miliki itu ada presentasi yang bukan hak kita yang perlu kita sucikan melalui zakat maka ketika Al-Quran bicara tentang zakat itu bunyi khut min amwali ambillah dari harta-harta mereka jadi suruh mengambil zakat itu bentuk imperatif yaitu apa perintah kalau misalnya ada lazismo datang ke rumah yang senengan itu bukan ngemis ya Pak atau Bu mungkin Pak aneh lazismo ya ngemis bukan karena apa orang yang hartanya itu sampai nisok maka dianggap kaya maka ada porsi yang harus dikeluarkan sodakotan tutohhiruhum waduzakihim biha disebut sodakot karena sodakot itu bisa jadi sodakot yang wajib tutohhiruhum zakat itu apa pembersih waduzakihim biha ini pakai zakat itu arti zakat itu kan diantaranya membersihkan nilai filosofinya bahwasannya dengan kita mengeluarkan zakat harta kita itu ter sucikan karena dalam kita mendapatkan harta Pak atau Bu itu tidak lepas dari hal-hal yang tidak baik jenengan dagang adang juga bohong oh saya kolaknya dulu 5 ribu padahal dulu kolaknya cuma 3 ribu itu bohong jenengan sebagai guru juga kadang apa-apa bohong yang penting cekloknya enggak tahu itu betul-betul ada di sekolah atau enggak masuk kelas kadang juga muridnya suruh ngerjain jenengan juga enggak enggak jantik tugas artinya ada hal-hal yang tidak baik maka disitu fungsi zakat bisa membersihkan harta yang kita dapatkan dan juga ternyata zakat juga maknanya purifikasi secara spiritualitas zakat dalam konteks pensucian jiwa disebut apa zakatul zakatul fitri makanya dalam hadisnya zakat fitri itu apa ada fungsi spiritualitas dalam puasa kita apa kita tidak sempurna puasa masih suka apa janduman atau ngerah sani itu kan juga menghilangkan kualitas ibadah puasa kita puasa kita apakah hanya menahan nafsu perut dan juga nafsu set atau bisa menahan semua nafsu ternyata juga tidak sehingga butuh pensucian melalui zakat fitri itu artinya ibadah itu maknanya ada ketundukan yang ketiga ibadah itu maknanya kita merasahi hina ada yang sangat mulia ketika Allah s.w.t berfirman disuruh rukuk disuruh apa sujud disuruh apa sujud ketika kita sujud orang sujud itu maknanya apa merasa hina atau merasa mulia hina jengengan disuruh sujud di depan orang dibayar mau atau enggak mau atau enggak apa jengengan mikir bayarannya enggak gede belum tapi intinya dengan jengengan sujud itu jengengan merasa hina tapi kita ketika kita sholat itu tetap melakukan sujud jengengan status sosialnya tinggi jabatannya tinggi ketika sujud ketika sholat enggak mau sujud saya direktur pku kepala sekolah aku enggak sujud juga gelap nyentuh lantai padahal sujud dalam sholat itu anggotanya berapa 7 ya apa saja dahi apalagi hidung terus kedua tangan terus kedua lutut kedua ujung kaki jumlahnya berapa tadi 8 tapi dahi hidung 2 kedua tangan kedua lutut 6 kedua ujung tadi 8 tapi tadi bilang 7 karena Rasulullah ketika menjelaskan hadisnya saya diperintah untuk sujud di atas 7 anggota Rasulullah bilang alai jabah itu apa kening tapi yang dipunjuk oleh Rasulullah wa'ashara ila anbi Rasulullah menunjuk hidung artinya hidung dengan kening itu satu nah ketika menjelaskan sholat keningnya ditempelkan di pantai hidungnya juga ditempelkan ke pantai meskipun jeningan memiliki status sosial yang tinggi artinya kita merasa hidung maka diantara doa sujud yang paling populer di kalangan Muhammad subhanakallahu marubbana wabihamdika allahumma tapi ternyata ada doa sujud yang lain yaitu subhanah robiyal a'la tapi kalau subhanah robiyal adzim kenapa kalau kita pakai a'la mengakui bahwasannya Allah maha tinggi artinya ketika kita melakukan sholat mau sujud kita merasa bahwasannya kita abdu status sosial hilang betapa pentingginya status sosial kita jabatan kita tetapi dalam konteks ibadah kita tetap abdu tetap apa Allah kemudian yang ketiga yang keempat ibadah itu artinya tanah suh itu apa pengabdian orang yang beribadah tentu mengabdi kepada Allah nah ibadah secara syariat atau secara syariah di dalam habiti kita dalam kitab Masa'il Al-Qams kitab Masalah 5 didefinisikan yang disebut ibadah itu at-taqaruhu ilallah mendekatkan diri kepada Allah maka kita sebagai hamba merasa kalau kita itu jauh dari Allah maka dengan melakukan ibadah kita menjadi dekat misalnya ada ibadah yang cukup populer di Indonesia disebut apa korban korban itu ibadah apa menyembelit hewan tapi apakah cuma menyembelit hewan tidak ada nilai apa ibadah ada nilai apa takwa yang dimilai apa takwanya dan ternyata penyembelian itu juga bentuk ibadah karena apa imnas sholati wa nusuki nusuk itu maknanya amalnya apa penyembelian hewan tapi juga bisa maknanya ibadah secara umum oke dan yang disebut ibadah yaitu upaya mendekatkan diri dengan cara apa binti tali awamirilah mengerjakan perintah Allah kalau ada perintah yang wajib dilakukan wajib kalau sekedar rekomendasi sunnah menjauhi larangan larangan itu ada yang harus ditinggalkan disebut apa haram hanya sekedar rekomendasi disebut apa makro tetapi juga ibadah itu juga melakukan sesuatu yang diizini oleh syariat yaitu mubah mubah itu apa sesuatu yang tidak berlaku hukum tapi sesuatu yang mubah ketika kita lakukan dengan niat ibadah maka dapat apa pak pahala sehingga kalau misalnya bekerja di PKU kalau menganggap saya bekerja di PKU ini ibadah saya bisa menolong orang yang sakit kalau jendengan sebagai guru apa melakukan mengajar itu sebagai ibadah bisa menghilangkan apa kebodohan itu yang masuk ibadah tapi kalau jendengan menyiapkan untuk mencari kehidupan ya pak tidak ada nilai ibadahnya oke ini waktunya masih atau enggak masih lima menit oke berikutnya yang menjadi pertanyaan pak apa kenapa kok kita ber ibadah maka ketika kita memahami kenapa manusia ini harus beribadah maka ada ayat yang sangat populer jendengan sudah hafal tidak tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahmu tapi dalam memahami ayat ini Allah mengatakan apa jadi dan tidak aku menciptakan aljina jin wal insa dan manusia tapi faktanya apakah semua manusia itu melakukan ibadah tidak apakah artinya ini Allah tidak berhasil mengatakan Allah tidak berhasil dalam menciptakan manusia dan jin tapi ternyata manusia tidak beribadah tidak boleh punya pandangan semacam itu betul yang menciptakan Allah tapi tugas ibadah itu diserahkan banyak berarti ini bisa terrealisasi atau tidak itu tergantung hambanya sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain apa tidaklah aku mengutus seorang Rasul supaya ditaati apakah semua Rasul itu ditaati oleh umatnya tidak padahal Allah mengatakan tidaklah aku mengutus yang mengutus Allah tapi lalu kecuali untuk ditaati itu diserahkan pada umatnya sehingga tidak semua orang melakukan ibadah karena ini dikaitan dengan apa irodah kehendak syariah irodah yang dimiliki oleh Allah atau kehendak yang dimiliki apa Allah seorang jai itu seorang ustaz seorang apa guru itu hanya bisa membimbing umat hanya bisa memberikan hidayah yang disebut dengan apa hidayah tergilalah hanya memberikan jalan yang baik ini yang baik ini yang buruk tapi apakah bisa memaksa kalau orang itu sudah dijelaskan langsung menerima apa tidak karena berkaitan dengan menerima atau tidak itu hidayah itu taufik hidayah yang punya otoritasnya yaitu Allah artinya yang bisa membuka hati itu hanya Allah oke bapak dari sekalian yang dimilihkan Allah ini masih atau tidak ini masih ya oke saya teruskan hal yang penting di dalam kita melakukan ibadah itu ada dua syarat yang harus apa terpenuhi supaya ibadah kita diterima yang pertama yaitu ikhlas ikhlas itu apa ikhlas itu hanya lillahi ta'ala banyak ayatnya wama wama umiru illa liya bidu waha mukhlisina apa la'udjin ibadah itu harus mukhlisina la'udjin nabi bersabda inna wal a'malu apa bin niat tapi dalam memahami ikhlas bagaimana kita memahami ikhlas paling tidak ikhlas itu ada tiga unsur yang pertama tentu niatnya yaitu lillahi ta'ala tapi dalam memahami lillahi ta'ala itu apakah tidak dituntut profesionalitas misalnya dengan seorang perawat oh saya kerja di pku ikhlas tapi ketika bekerja tidak profesionalitas ada orang yang butuh tidak dilayani ada pasien yang membutuhkan pertolongan tidak dilayani kemudian jam kerjanya itu setengah hari misalnya tapi sebenarnya yang betul-betul dilakukan kurang dari setengah hari apakah itu disebut ikhlas masih disebut ikhlas atau tidak tidak karena tidak ikhlonul aman tidak ikhlonul aman tidak ada profesional profesionalitasnya adal nabi sallallahu bersabda inna allaha ahabba idha amila al abdu aman aman ayyud kina sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba ketika melakukan sebuah pekerjaan betul-betul profesionalitas seorang siswa atau mahasiswa atau murid datang ke sekolah saya ikhlas kok menuntut ilmu lillahi ta'ala tapi di sekolah tidur dapat PR ya tidak dikerjakan apakah itu disebut ikhlas meskipun hatinya saya niat ikhlas kok sekolah ikhlas apakah itu disebut ikhlas tidak atau ikhlas mungkin dalam masih dalam hati saja yang ketiga seorang ikhlas itu harus jauh datul ada yaitu bisa memanfaatkan hasil usaha dengan tepat artinya kalau seorang siswa semakin berprestasi semakin ikhlas semakin bisa memahami pelajaran juga semakin ikhlas yang kedua supaya ibadah kita bisa diterima itu harus muapakoh atau mutabah muapakoh atau mutabah itu apa mengikuti apa yang dicontohkan oleh nabi apa yang dijelaskan di dalam hadis atau koran ibadah yang tidak mutabah itu bisa diterima atau enggak pak atau bu tidak tapi ikhlas kok contohnya pak atau bu jenengan sholat subuh berapa rokaat dua rokaat tapi jenengan oh saya sholat subuh itu dua rokaat kecil saya mau tambah tiga rokaat atau empat rokaat setelah sholat subuh saya juga jogging gitu daripada apa olahraga di luar sholat lebih baik olahraga sambil sholat dan saya lillahi ta'ala apakah jenengan dapat pahala tidak kenapa tidak sesuai dengan tuntunan nabi maka ibadah yang bisa diterima ya harus punya dasarnya dari koran dan sunnah sehingga Allah subuh berfirman siapa yang berharap ketemu Tuhannya apa yang harus dilakukan Amal yang soleh itu apa Amal yang apa Amal yang sesuai dengan tuntunan Amal yang sesuai dengan petunjuk koran dan sunnah kalau amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk koran dan sunnah maka tidak disebut amal soleh tapi amalan tolihan amal yang to toleh jadi bahasa jawa tolah toleh bingung orang bingung itu kan orang yang tidak tahu arah karena tidak mengikuti apa petunjuk koran dan sunnah tidak ada unsur kesirikan bahwasanya ibadahnya itu hanya ikhlas lillahi ta'ala maka sebuah ibadah supaya bisa diterima harus terpenuhi dua syarat yang pertama ikhlas lillahi ta'ala kalau tidak ikhlas tidak diterima jalan mas atau mbak sholat musuh datang ke pengajian ini tapi supaya nanti dikuji calon mertua mertua calon mandut ini sholah kuliah akad pakioru tim tapi kalau jenengan punya liat semacam itu tetap datang nanti lama-lama juga ikhlas daripada saya tidak ikhlas supaya dipuji mertua yaudah saya tidak datang jangan semacam itu tetap apa datang artinya ibadah itu harus ikhlas yang kedua tadi mutabah kalau tadi meskipun mutabah tapi tidak ikhlas tidak diterima meskipun mutabah tapi tidak ikhlas juga tidak diterima artinya dua hal ini harus terpenuhi oke mungkin sekian ya atau saya cukupkan ya karena waktunya sudah jam 7 biasanya ada tanya jawab atau enggak oke monggo monggo saya tawarkan untuk dua penanya karena sudah tepat satu jam kalau ada kelihatannya enggak ada baik bapak ibu yang diramati Allah mingga mudah kajian kaitannya dengan babji ini nanti bisa berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang pikir barangka risetnya pikir tohel pikir sholat pikir zakat dan seterusnya demikian berbahagia bermanfaat bermanfaat kita semua mari kita tutup dengan Allah dan khabar Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah.